selamat menikmati oke kali ini kita akan membuat video oke kali ini kita membuat video tentang memanfaatkan batang bahan bunse yang tidak terpakai untuk dijadikan bahan bunse lagi teman-teman kali ini kita akan memanen hasil cangkauan dari bahan bunse bunga sepatu dan ileng-ileng oke ikuti simak terus videonya jangan lupa subscribe agar konten dan video ini bisa berlanjut dan terus berkembang ass selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini dia teman-teman tadi kita sudah memanen bahan bunse ileng-ileng hasil cangkauan ini bahan bunse bunga sepatu kita cangkok kurang lebih satu bulanan yang lalu teman-teman oke ini kenapa kita potong dan kita cangkok dulu karena batang alurnya bagus sayang sekali kalau nanti terbuang sia-sia makanya ini kita cangkok dan ini kita potong agar tidak menghalangi gerak dasar pohon ini teman-teman ini kita potong kita rapikan oke langsung saja kita eksekusi oke seperti ini hasilnya setelah kita potong gerak dasar pun semakin jelas dengan liukanya ini dan ini untuk ileng-ilengnya nanti mahkota kita tunggu tunas disini untuk mahkota oke ini dia teman-teman bahan bunse ileng-ileng tadi langsung saja ini kita tanam langsung saja ini kita tanam kita tanam di pot plastik seperti ini dulu oke ini dia teman-teman untuk bagian bawah kita kasih marah gitu yang seperti ini bahan bonsai yang ini bahan bonsai bunga sepatu kita tanam kita pertahankan likan ini temen-temen potong yang dicapet dulu nanti kita tanam seperti ini bentuk seperti ini temen-temen nanti kita pertahankan liukan ini kita ikat di sini oke seperti ini langsung saja kita tanam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke tinggal kita kasih salep gambium pada bagian potongan ini temen-temen oke cukup tinggal kita siram temen-temen tapi kita tunggu kering salep gambium ini oke terima kasih buat temen-temen yang sudah menonton video ini semoga menghibur salam satu lebih salam bercita bonsai tos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati